Perkara itu kita sidangkan kemudian selesai untuk masyarakat yang prodeo atau kurang mampu tadi. Pada akhir berperkara, kita biasanya ada berikan sedikit kompensasi. Kompensasi itu sifatnya sedekah atau... Mahkamah Syariah atau MS Singkil, menggelar sidang di luar gedung atau sidang keliling, berlangsung di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Simpang Kanan, selasa tanggal 11 April tahun 2023. Sidang yang digelar di KUA Kecamatan Simpang Kanan hari ini, sudah berjalan yang ketiga kalinya, kemudian, MS Singkil sekaligus memberikan salinan putusan pengadilan dari MS sendiri. Dari pantauan, bahwa selama ini MS Singkil tersebut, sebelumnya juga melaksanakan sidang di luar gedung, atau sidang keliling di antaranya di KUA Kecamatan Gunung Meriah. Tujuan digelarnya sidang di luar gedung itu, supaya untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor MS Singkil, jauh dari Satker, dan agar akses dalam berperkara lebih dimudahkan. Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan menjelaskan, sebenarnya di KUA Kecamatan Simpang Kanan sudah beberapa kali dilaksanakan sidang di luar gedung, atau sidang keliling dari MS Singkil itu. Untuk bulan amatan ini saja sudah dua kali. Di luar ramatan juga sudah berada beberapa kali, berada sebesar dua atau dua kali. Yang jelas, kehadiran mahkamah melakukan sidang sepak keliling, atau di luar gedung mahkamah. Yang pertama, banyak maafannya, yang pertama di antaranya adalah sangat memudahkan bagi masyarakat, di Kecamatan Simpang Kanan terutama, dan masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan, atau yang bertetangkan dengan Kecamatan Simpang Kanan. Artinya, ini adalah satu penyudahan yang diberikan kepada makanan sekolah, dengan melakukan sidang sepak keliling bagi masyarakat yang ingin memiliki buku nikah, yang sudah dilaksanakan penikahnya beberapa tahun. Jadi, sangat memudahkan. Kepala Kua itu juga berharap, untuk kedepannya pelaksanaan tersebut perlu selalu disosialisasikan, dan jangan hanya di Kecamatan Simpang Kanan saja. Bisa merata di Kecamatan-Kecamatan yang lain, sehingga terbantulah masyarakat kita yang berada di pulau-pulau sana, yang mungkin kurang mendapatkan akses informasi bagaimana tata cara untuk pendaftaran ispat nikah ini. Jadi, kadang-kadang mereka juga kebingungan. Makan, beberapa masyarakat yang datang langsung ke kita, kekawal, menanyakan tentang bagaimana prosedur pendaftaran sidang ispat tersebut. Jadi, kalau bisa lebih intens lagi, secara merata di Kecamatan-Kecamatan yang lain juga. Terpisah, dikonfirmasi salah satu peserta sidang ispat mengatakan, bahwa kegiatan sidang di luar gedung, atau sidang keliling yang dilaksanakan oleh MS Singkil itu sangat membantu bagi masyarakat. Selanjutnya, dikonfirmasi Ketua MS Singkil, Anas Rudiansyah melalui Humas MS Singkil, ketika ditanyai mengatakan bahwa sidang di luar gedung itu selalu akan dilaksanakan setiap tahunnya. Iya, selalu akan dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi, setiap tahunnya kita memang punya anggaran atau punya target untuk selalu melakukan sidang di luar gedung atau biasa kita sebut sidang keliling. Jadi, nanti biasanya sesuai anggaran di tahun itu, pada tahun ini kita ada 11 kegiatan sidang di luar gedung. Sementara ini, per tanggal hari ini, kita sudah melaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan. Jadi, masih ada 5 kegiatan lagi yang belum kami laksanakan untuk sidang di luar gedungnya. Hakim MS Singkil itu juga menyampaikan, selain sidang di luar, MS Singkil juga membuka 2 layanan untuk bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kita juga ada membuka 2 layanan untuk lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang pertama adalah layanan pengambilan produk pengadilan. Baik itu akta cerai maupun salinan putusan atau salinan penetapan dari pengadilan itu sendiri. Jadi, para pihak yang berkepentingan untuk mengambil produk pengadilan, bisa mengambil produk pengadilan di tempat atau di lokasi kita bersidang di luar gedung tadi. Jadi, masyarakat tidak perlu repot-repot, tidak perlu jauh-jauh, membuang waktu, membuang biaya tentunya untuk datang ke kantor hanya untuk mengambil produk pengadilan. Jadi, masyarakat lebih dimudahkan untuk mengambil produk pengadilan di tempat yang lebih dekat lokasinya dengan rumah mereka. Kemudian, layanan kami, satu lagi ada yang namanya Zakspro, Zakat, Infak Sodakoh, Prodeo. Jadi, ketika ada masyarakat yang kurang mampu secara biaya dapat mengajukan layanan Prodeo untuk dapat berperkara di Mahkamah Syariah Singkil, tentunya setelah melewati proses permohonan Prodeo, kemudian setelah perkara itu kita sidangkan, kemudian selesai, untuk masyarakat yang Prodeo atau kurang mampu tadi, pada akhir berperkara, kita biasanya ada berikan sedikit kompensasi. Kompensasi itu sifatnya sedekah atau zakat yang diambilkan dari para pegawai Mahkamah Syariah Singkil. Jadi, kami berharap dengan adanya dua layanan tadi, tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Singkil, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dengan adanya layanan Zakspro tadi. Dari Aceh Singkil, Zulkarnain Kabar Singkil Metuah melaporkan.